Halo teman-teman, ketemu lagi dengan The Indrayana. Sekali ini kita mau mempraktekan membuat tape ketan. Nah ini tape ketan ini sesuatu yang gak mungkin bisa kita beli di Iran. Kecuali ada orang yang memang menawarkan pesanan ya atau buka pesanan. Nah ini kita siapkan, kita mau bikin 2 kilo tape ketan dari beras ketan. Pertama kita siapkan dulu beras ketannya, 2 kilo. Ini kita bisa dapat beras ketannya di pasar Asia atau di Hafez, kita sebutnya di Hafez Street. Ini beras ketannya ada 2 kilo. Langkah pertama tentunya kita cuci dulu beras ketannya sampai bersih. Bisa 2 atau 3 kali bilas dengan air yang sedikit lebih hangat. Jadi lebih cepat menghilangkan kotorannya. Kemudian setelah dicuci bersih, beras ketannya kita rendam selama kurang lebih 2 sampai 3 jam. Sambil merendam kita masukkan pewarna yang berhasil dari pasta daun pandan. Ini masing-masing untuk 1 kilo beras ketan, saya berikan 2 sendok makan. Sambil diaduk agar warnanya merata, sehingga nanti pada saat proses perendaman warna hijaunya akan sempurna menempel kepada beras ketannya. Kita tunggu selama 2 sampai 3 jam. Nah, ini setelah 2-3 jam beras ketannya sudah berwarna hijau cantik, teman-teman. Kemudian kita tiriskan sambil kita memanaskan panci atau kukusan. Nah, setelah mendidih kita masukkan beras ketannya. Kita akan masak beras ketan ini selama kurang lebih 15 menit. Setelah air mendidih kita masukkan beras ketannya dan kita tunggu hingga 15 menit. Setelah 15 menit kita bisa angkat beras ketannya untuk kita bilas lagi. Ini berdasarkan info yang saya dapat dari keluarga ya, bahwa untuk bikin tape ketan itu setelah 15 menit berasnya dikukus, kita harus bilas beras ketannya. Jadi pelan-pelan kita bilas dengan air dingin, tidak perlu yang hangat. Kita keluarkan pelan-pelan. Hati-hati panas. Jadi kita bisa aduk pakai apa namanya centong atau bisa juga dengan menggunakan sendok agar yang di bagian bawah juga terkena air sehingga beras ketannya jadi lebih bersih. Kemudian setelah kita bilas, kita tiriskan kembali untuk kemudian kita kukus, kita kukus lagi setelah dibilas. Untuk pengukusan yang kedua ini mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit tergantung dari jenis api yang kita gunakan. Pastikan air yang ada di kukusan sudah melidih ya teman-teman. Jadi tidak terlalu lama untuk menunggunya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian untuk agar mempermudah proses pengukusan kita bisa bikin lubang agar uapnya bisa cepat naik dan kita tutup. Setelah 15-20 menit kita bisa cek apakah beras ketannya sudah matang atau belum. Jika beras ketannya sudah matang, maka kita akan angkat pancinya. Namun apabila belum matang bisa kita tambah sampai dirasa beras ketannya matang. Setelah yakin matang, kita angkat beras ketan dan kita tiriskan atau kita pindah beras ketan tersebut di meja yang sudah dialasi dengan aluminium foil. Saya lebih suka menaruhnya di meja karena cenderung lebih luas dan mungkin proses pendinginannya akan lebih cepat. Sehingga pada saat menaburi dengan ragi tapenya juga lebih mudah. Sambil menunggu beras ketannya dingin, mungkin kita bisa hancurkan atau bisa kita gerus ragi tape yang biasanya berbentuk koin. Nah, kita bisa gerus dan hancurkan sampai menjadi bubuk sehingga nanti pada saat menaburkannya lebih enak. Untuk 2 kg beras ketan ini, saya menggunakan kurang lebih 4-5 butir ragi tape. Namun biasanya masih sisa dari 4-5 keping tersebut. Jadi kita hancurkan sampai halus sambil menunggu beras ketannya dingin. Pastikan teman-teman saat menaburi ragi tape, beras ketannya sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Karena kalau masih hangat atau masih panas, kemungkinan tapenya tidak akan jadi. Proses fermentasinya akan terhambat. Nah, ini karena sudah dingin, benar-benar dingin, kita taburi beras ketannya dengan ragi tape. Sampai seluruh permukaannya tertutupi. Ratakan sampai semua permukaannya tertutupi. Untuk nanti kita masukkan ke dalam wadah yang kecil-kecil. Seukuran satu porsi untuk cukup satu porsi makan. Selain ragi ini, nanti ketika beras ketannya sudah kita wadahkan ke dalam wadah yang kecil-kecil. Kita juga perlu siapkan gula pasir. Nah, ini kita siapkan gula pasir untuk taburan agar rasa tapenya nanti lebih manis. Dan ini wadah kecil-kecil yang akan kita gunakan. Ini wadah ini mudah sekali didapatkan di Iran dan harganya cukup murah. Nah, ini satu box yang berisi lima, lima pieces itu harganya kurang lebih Rp12.000. Jadi, satunya sekitar Rp2.200. Kemudian, saya balik untuk beras ketannya agar raginya itu tidak akan kelihatan di permukaan ketika nanti kita tempatkan di wadah yang kecil-kecil. Ini saya balik agar raginya tidak kelihatan. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi, si ragi tapet tersebut tidak akan kelihatan di permukaan ketika nanti kita masukkan ke dalam wadah yang kecil-kecil. Untuk memasukkan ke dalam wadah, ini sesuai selera masing-masing teman-teman ya. Bisa banyak atau sedikit, itu terserah saja. Tidak akan mempengaruhi proses fermentasi menjadi tapenya. Kalau memang suka yang banyak, bisa dipenuhkan. Tapi, jika memang standar sih, untuk 1 kg beras ketan biasanya jadi antara sekitar 22-25 box kecil-kecil tersebut. Nah, kemudian kita taburi gula pasir sebelum kita tutup wadahnya. Kita masukkan lagi. Agak lengket ya teman-teman ya. Jadi, dalam memasukkan ini saya pakai spatula yang dan juga saya siapkan air putih. Jadi, ketika nanti sepatulanya agak lengket, saya bisa celupkan sepatulanya ke dalam air dulu, baru untuk memasukkan beras ketannya lagi. Nah, biasanya saya cukup sejumlah ini untuk satu porsi tapet ketannya. Nah, ini yang sudah jadi. Warnanya cantik ya teman-teman ya. Sangat menggugah selera. Ini total dari 2 kg jadi sekitar 52 atau 53 box. Kemudian kita masukkan gula pasir sedikit, 1 sendok kecil untuk 1 box agar nanti rasanya bisa lebih manis. Nah, ini yang sudah diberikan gula pasir. Kemudian kita tutup satu persatu. Kita pastikan pada saat menutupnya itu harus rapat ya teman-temannya. Sehingga proses fermentasi menjadi tapenya itu bisa lebih cepat dan lebih sempurna. Kita tutup semua. Pastikan sampai rapat dan ada bunyi klik saat menutupnya. Nah, kemudian setelah ditutup dengan rapat, ini kita siapkan box plastik atau semacam box container untuk nanti menyimpan tapet ketan ini sambil menunggu untuk jadi. Ini kita buat pada hari Rabu, Rabu malam sekitar pukul 8 malam. Dan biasanya kita diamkan antara 2 sampai 3 hari. Ini kita simpan ke dalam bandah kontainer dan ditutup dengan handuk yang bersih, cukup tebal sehingga prosesnya akan lebih cepat. Nah, kemudian kita tutup box plastik atau kontainernya sampai nanti kita lihat hasilnya. Kita tutup dengan rapat dan kita simpan di tempat yang hangat ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan hari Jumat pagi sekitar pukul 10.30. Kita akan lihat apakah tapenya sudah matang. Warnanya cantik. Semoga rasanya juga manis. Kita coba ya teman-teman ya. Wuh, enak. Cukup manis. Selamat mencoba ya. Selamat mencoba ya. selamat menikmati